Sebagai upaya menekan angka pengangguran dan meningkatkan daya saing masyarakat melalui penguasaan keterampilan baru, pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kooperasi dan UMTK menyiapkan 24 jenis pelatihan yang bisa diikuti oleh masyarakat. Rangkaian pelatihan tersebut dibuka dengan pelatihan konten kreator yang dilaksanakan selama 5 hari. Pada pelatihan ini 70 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan berhasil lolos. Kepala Dinkop UMTK Kota Kediri Bambang Priambodo saat ditemui jurnalis Radio Andika mengatakan, pelatihan ini merupakan bagian dari Prodamas Plus tahun 2023. Jenis-jenis pelatihan yang ditawarkan pada tahun ini disesuaikan dengan minat masyarakat serta kebutuhan real dari dunia usaha. Hari ini adalah kita di launching setat daripada pelatihan yang konten kreator ya, konten kreator yang diikuti oleh 70 peserta. Dan ini dua tahap yang tentunya adalah nanti supaya bisa fokus. Jadi dua tahap artinya konten kreator ini dibagi dua kelas. Yang satu kelas isi 35-35. Jadi supaya fokus. Sementara itu pemateri pelatihan konten kreator Romo Agus Riyadi mengatakan, saat ini dunia berubah begitu cepat. Tentunya diimbangi dengan majunya perkembangan teknologi digital. Kemajuan ini memunculkan beragam profesi baru, seperti youtuber, influencer, selebgram, vlogger, dan sejenisnya. Hal ini harus dimanfaatkan karena dapat menjadi peluang usaha yang berpotensi mendatangkan penghasilan. Kita ajarkan riset konten, mas. Riset konten yang pertama, terus lalu menentukan target market sesuai dengan produk masing-masing. Lalu strategi pembuatan plan konten. Ini sangat perlu sekali. Intinya soalnya semuanya di sini. Terus materi voiceover dan dubbing. Pelatihan konten kreator ini terbagi atas dua kelompok, di mana masing-masing kelompok diikuti 35 peserta. Untuk kelompok pertama, digelar tanggal 7 sampai 11 Agustus 2023. Dan dilanjutkan di kelompok kedua, pada tanggal 21 hingga 25 Agustus 2023. Hal ini agar pelatihan berjalan lebih fokus dan penyampaian materi lebih efektif. Anto Kristian, Ahmad Muhyiddin, Andika TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.